Kincuan memandangi mereka dan berkata, Apakah kamu akan bunuh diri atau aku harus melakukannya? Kami tidak ingin mati, beri kami kesempatan, kami tidak berani, kami salah. Kepala keluarga setan kala jengking memohon. Kincuan menggelengkan kepalanya, setiap orang harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Aku bisa melepaskan mereka tetapi kalian semua harus mati. Kepala keluarga setan kala jengking berjuang. Dia bukan orang yang baik. Bahkan jika semua orang mati, itu baik-baik saja selama dia hidup. Secara alami, dia tidak setuju dengan kata-kata Kincuan. Kami bukan orang suci dan kami semua salah. Kami menyadari kesalahan kami. Anda dapat menyebutkan persyaratan Anda dan kami akan menyetujuinya. Kata kepala keluarga kala jengking iblis. Syaratku adalah kamu mati, kata Kincuan. Saya akui bahwa saya bukan orang yang baik tetapi sekte Saint Palace dan Heavenfall tidak jauh lebih baik dari saya. Situasi di sini seimbang. Jika Anda membunuh saya, Anda akan merusak keseimbangan. Berapa banyak pembunuhan yang akan terjadi dan karma akan menimpamu? Kepala keluarga kala jengking iblis memutar matanya dan berkata. Dia adalah orang yang cerdas dan melihat bahwa Kincuan memiliki aura dao surga yang sangat kuat. Kincuan tersenyum, kamu berbicara kepadaku tentang surga dao. Berapa banyak hal yang telah kamu lakukan? Apakah kamu bahkan layak menyebutkannya? Saya tidak, tetapi Anda mungkin tidak mau menerima karma ini. Biarkan saya pergi dan saya dapat memberikan kompensasi kepada Anda. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Kepala keluarga kala jengking iblis menjadi tenang dan merasa bahwa Kincuan pasti akan tergerak olehnya. Kincuan tersenyum dan menatapnya, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tanpamu, tempat ini masih akan sangat seimbang. Kata-kata ini menyebabkan wajah kepala keluarga kala jengking iblis menjadi pucat pasi. Tapi dengan sangat cepat, dia mengungkapkan keganasannya. Karena kamu ingin aku mati, aku tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu. Aku tidak memintamu untuk duduk di sana dan menunggu. Kincuan berkata dengan tenang. Kepala keluarga kala jengking iblis adalah orang yang kejam dan menyerang secara diam-diam. Dia adalah kepala keluarga dan pemimpin keluarga besar. Secara alami, dia memiliki beberapa kartu truf yang sangat menakutkan. Racun. Saat ini, kepala keluarga kala jengking iblis telah menggunakan racun. Hanya dia yang memiliki penawar racun ini. Selain itu, racun ini sangat menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, orang-orang di sekitar kepala keluarga kala jengking iblis telah tumbang satu persatu. Kamu, kamu. Kepala keluarga setan kala jengking memiliki senyum kejam di wajahnya saat dia melihat Kincuan. Ini Raja Kaisar racun. Tidak ada penawar lagi. Aku akan menggunakan penawar terakhir. Apakah menurutmu racun sampah semacam ini bisa meracuniku? Kincuan tersenyum menghina. Kincuan memiliki kemampuan untuk memurnikan. Dia mengaktifkan formasi susunan dan langsung memurnikan gas beracun di sekitarnya. Kepala keluarga kala jengking iblis terkejut. Melihat waktu itu, dia seharusnya sudah diracuni sekarang. Sebelumnya, ketika Kincuan mengaktifkan formasi Arrai, dia tidak tahu apa yang pihak lain coba lakukan, jadi dia tidak mengambil hati. Baiklah, kamu bisa mati sekarang. Setelah mengatakan itu, Kincuan mengulurkan tangannya. Platform Naga Ilahi. Putra Surga berubah menjadi naga. Platform Naga Ilahi melayang di atas kepala keluarga kala jengking iblis. Pada saat ini, seekor naga suci keluar dari tubuh Kincuan. Ini adalah salah satu metode yang telah ditemukan Kincuan, yaitu menggunakan panggung Naga Ilahi dan transformasi naga putra langit bersama-sama. Kekuatan transformasi naga putra surga meningkat pesat, dan mereka adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Hong Hong. Anggur Naga Emas. Kepala keluarga kala jengking iblis adalah kepala keluarga yang kuat, tapi sekarang dia tidak punya cara untuk melawan. Dia dipukuli sampai menutupi kepalanya dan melarikan diri seperti tikus, atau lebih tepatnya, dia tidak punya tempat untuk lari. Dia benar-benar tertekan. Anggur Naga Emas dan transformasi naga putra langit menyebabkan dia terluka. Serangan Ilahi. Pa. Yin Yang tangan surga menutupi segel naga dewa. Kincuan juga ingin menguji serangannya. Saat Yin Yang handshaven covering God Dragon Cell digunakan, pertempuran langsung berakhir. Dengan kekuatan Kincuan saat ini, mudah baginya untuk membunuh ahli alam surga sendirian. Ayo pergi, saudara, kata Kincuan. Oke. Setelah melepas formasi, keduanya meninggalkan Demon Scorpion City. Kincuan sedang tidak ingin berjalan-jalan, jadi dia memikirkannya dan menatap Suanyuan-Suan. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, cepatlah dan tangani. Jika tidak ada yang lain, kita akan menuju ke wilayah surgawi dalam seminggu. Aku baik-baik saja sekarang, aku bisa pergi kapan saja. Suanyuan-Suan berkata. Kincuan mengangguk. Oke, kalau begitu mari kita perlahan-lahan menuju ke Sungai Suci. Kita akan pergi dalam seminggu. Alasan kenapa seminggu kemudian adalah karena Kincuan takut melupakan sesuatu yang penting, jadi dia harus memikirkan apa yang tidak bisa dia lepaskan selama minggu ini. Lagi pula, begitu dia pergi, dia mungkin tidak bisa kembali kapan saja. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan memikirkannya. Di lain waktu, dia akan berkultivasi. Keduanya melihat pemandangan sekitar, makan makanan enak, dan terus mendekati Sungai Suci. Seminggu berlalu dalam sekejap mata, Kincuan dan Suanyuan-Suan berdiri di tepi Sungai Suci. Aktifkan 12 posisi Dewa Bunga. Dia memberikannya kepada Suanyuan-Suan, dan kemudian formasi lima elemen Buddha Suci. Kincuan memikirkannya dan memanggil bayi naga. Naga bisa berada di langit atau di laut. Kincuan melakukan ini demi keamanan. Ayo pergi, saudaraku. Jangan pergi terlalu jauh dariku, kata Kincuan. Suanyuan-Suan mengangguk. Dia sangat bersemangat dan sedikit gugup. Ayo pergi. Kincuan memimpin jalan menuju Sungai Suci. Tidak semua orang bisa memasuki Sungai Suci. Mereka yang berada di bawah alam surgawi tidak bisa masuk sama sekali dan akan didorong keluar oleh kekuatan yang sangat besar. Hanya mereka yang berada di alam surgawi yang bisa masuk. Bayi naga mengikuti, dan Suanyuan-Suan secara alami mengikuti dengan cermat. Di Sungai Suci, Kincuan menggunakan mata dewa emasnya untuk melihat sekeliling, lalu dia mulai bersembunyi. Bayi naga dan Suanyuan-Suan mengikuti Kincuan dan maju. Sebaiknya bersembunyi di sini karena kecepatannya terlalu cepat dan bebatuan yang seperti gunung kecil terlalu menakutkan. Tapi hal yang paling menakutkan adalah binatang buas. Binatang iblis di sini juga sangat kuat. Lagipula, mereka bisa hidup di lingkungan berbahaya seperti Sungai Suci seperti ikan di air. Dari sini, bisa dilihat betapa cepat dan gesitnya mereka. Paling tidak, mereka jauh lebih cepat daripada batu-batu di sungai. Bayi naga itu seperti ikan di air. Itu sama sekali tidak terpengaruh oleh bahaya dan bahkan lebih gesit dan kuat daripada binatang buas di Sungai Suci. Gemuruh. Bahkan di Sungai Suci, orang bisa mendengar gemuruh yang menggelegar. Itu membuat tubuh seseorang tegang. Hal yang paling berbahaya di Sungai Suci bukanlah bebatuan yang berterbangan. Bagaimanapun, mereka adalah benda mati. Selama seseorang berhati-hati, seseorang akan baik-baik saja. Hal paling berbahaya di Sungai Suci adalah binatang buas yang tidak dikenal. Legenda mengatakan bahwa Sungai Suci terhubung ke sembilan langit dan sepuluh daratan. Tapi bukan karena orang tidak tahu tentang itu. Hanya saja, Sungai Suci ini sangat berbahaya. Kincuan sebenarnya gelisah. Ketakutan manusia datang dari yang tidak diketahui. Ini. Gemuruh. Kincuan melihatnya. Itu adalah ikan raksasa. Tubuhnya seperti gunung kecil dan diselimuti petir. Itu diselimuti arus listrik dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Kemanapun ia lewat, bebatuan dan benda lainnya berubah menjadi abu, dan banyak binatang iblis lainnya mati seketika. Mereka disetrum oleh arus seperti kilat di tubuhnya. Cepat. Hindari. Kincuan mendesak. Dia kemudian meningkatkan kecepatannya, ingin menghindari ikan petir raksasa itu. 1622. Ikan Thunderbolt ini sebesar gunung kecil. Auranya sangat menakutkan sehingga membuat jiwa seseorang bergetar. Selalu ada beberapa keberadaan khusus dan menakutkan di alam. Misalnya, ikan Thunderbolt ini bukanlah makhluk normal di alam. Itu adalah binatang yang bermutasi. Atau lebih tepatnya, itu adalah binatang bermutasi yang kuat. Binatang bermutasi adalah binatang bermutasi. Beberapa lemah sementara yang lain menakutkan. Misalnya, ikan Thunderbolt ini adalah binatang bermutasi yang kuat. Kincuan sangat tahan terhadap petir, tapi Kincuan tidak bisa menjamin itu. Oleh karena itu, Kincuan menyuruh swanyuan-suan untuk menghindar. Platform Naga Ilahi. Putra surga berubah menjadi naga. Mengaum. Meskipun mereka berada di sungai suci, raungan naga besar terdengar. Itu dibebankan ke ikan Thunderbolt. Bayi naga itu bahkan lebih mengamuk. Itu mengeluarkan raungan naga muda dan menyerbu juga. Boom-boom. Kincuan terkejut saat mengetahui bahwa ikan petir ini terlalu kuat. Serangannya bahkan tidak bisa melukainya. Ikan Thunderbolt ini memiliki pelindung petir yang tebal di tubuhnya. Itu seperti baju besi pertempuran petir. Kekuatan petir bisa menetralkan banyak serangan. Bayi naga itu sangat tajam. Itu berhasil mengambil sepotong besar baju besi petir, menyebabkan ikan Thunderbolt mengeluarkan teriakan tajam. Juga, energi naga dari bayi naga dan aura naga Ilahi Kincuan membuat ikan petir panik. Lagi pula, ketakutan binatang terhadap naga adalah naluriah. Memanfaatkan kesempatan itu, Kincuan dan bayi naga pergi dengan cepat. Mereka tidak bisa tinggal lama di sungai suci. Semakin cepat mereka pergi, semakin berbahaya jadinya. Eh, berhenti sebentar. Kincuan melihat pusaran air besar di depannya. Itu seperti mulut iblis besar yang perlahan melewatinya. Pusaran air ini bukan yang biasa. Itu adalah pusaran kematian. Begitu Anda memasukinya, Anda tidak akan tahu kemana itu akan membawa Anda. Kincuan mahir dalam lima elemen, tetapi dia tidak ingin mencobanya jika dia bisa. Kekuatan pusaran air ini masih sangat menakutkan. Mereka melewati pusaran kematian ini dan terus maju. Bahaya terus muncul, tetapi diselesaikan satu per satu. Penggemar Kincuan telah sangat meningkatkan kekuatan mereka, jadi lebih mudah bagi mereka untuk menghadapi beberapa bahaya. Secara relatif, secara alami ada lebih sedikit bahaya yang menakutkan. Tentu saja, sekarang tampak seperti bahaya biasa, tetapi tanpa buff Kincuan, bahaya biasa ini akan menjadi bahaya besar. Ini juga alasan mengapa Suanyuan Suan tidak pernah berani menyeberangi sungai suci. Ikan Pemakan Naga Sekolah Ikan Pemakan Naga Mata Kincuan menyipit saat dia meminta Suanyuan Suan untuk mundur. Dia melakukannya juga. Kelompok Ikan Pemakan Naga ini adalah eksistensi khusus. Dikatakan bahwa mereka bisa memakan naga di dalam air. Tentu saja, itu hanya legenda, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar. Namun, ada alasan untuk itu. Kincuan menggunakan mata Dewa Emasnya untuk mengamati dan menemukan bahwa Ikan Pemakan Naga ini sangat menakutkan. Mereka hanya seukuran betis, tetapi ketajaman tubuh mereka sebanding dengan binatang buas biasa. Mereka sangat mahir dalam elemen air. Terutama giginya, mereka terlalu tajam. Melihat sekolah Ikan Pemakan Naga ini, Kincuan bahkan mulai percaya bahwa jika jumlahnya cukup, mereka mungkin benar-benar bisa memakan naga. Setelah menghindari gerombolan Ikan Pemakan Naga ini, mereka terus maju. Meskipun Kincuan dengan mudah menghindarinya, ini juga membutuhkan keterampilan dan kekuatan, dan dia harus berada jauh. Jika mereka mendekat, akan terlambat untuk menghindar. Jika bukan karena fakta bahwa Kincuan dapat melihat bahwa mereka adalah Ikan Pemakan Naga, dia mungkin tidak akan memperlakukan mereka sebagai keberadaan yang berbahaya. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahaya ada di mana-mana. Begitu saja, hari pertama berlalu, semua orang sangat gugup. Kincuan, kamu juga tahu mengapa hanya satu dari sepuluh orang yang bisa menyeberangi Sungai Suci. Terkadang, bahkan tidak ada yang bisa lewat. Sudah tiga hari penuh. Jika Kincuan dan yang lainnya cukup cepat, itu akan memakan waktu seminggu. Dalam ilusi yang berbahaya, itu akan memakan waktu seminggu, dan hidup mereka akan berada dalam bahaya kapan saja. Ini menunjukkan betapa sulitnya menyeberangi Sungai Suci. Tentu saja, itu juga tergantung pada keberuntungan. Jika keberuntungan seseorang menantang surga, mereka mungkin dapat menyeberang dengan mudah, tetapi keberuntungan semacam itu adalah satu dari sejuta. Jika keberuntungan seseorang buruk, bahkan seniman bela diri terkuat pun tidak akan bisa menyeberang. Lagi pula, dikatakan bahwa tempat ini menghubungkan sembilan langit dan sepuluh daratan, dan binatang khusus dapat dengan mudah membunuhmu. Tentu saja, kemungkinan terjadinya hal itu sangat kecil, mungkin satu dari sejuta. Tetapi siapapun yang menemukannya beruntung atau tidak beruntung. Suara mendesing. Seolah-olah mereka telah melompat keluar dari dunia yang berbeda. Sungai Suci menghilang, dan keduanya mendarat di tanah terpencil. Namun, mereka bisa melihat siluet kota yang kabur di kejauhan. Wilayah abadi. Aura di udara, langit, dan perasaan di sekitarnya semuanya memberitahu Kincuan bahwa ini adalah wilayah abadi. Kincuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Gerbang surga. Kincuan memandang dengan penuh semangat pada lima elemen bendera abadi dan gerbang surga. Melihatnya, Kincuan tersenyum pahit. Meskipun dia mengharapkan ini, dia masih merasa sedikit pahit. Gerbang surga telah berubah menjadi abu-abu, dan dia tidak bisa kembali. Namun, Kincuan percaya bahwa di masa depan, ketika ranah bendera abadi lima elemen meningkat, dia seharusnya bisa kembali. Di wilayah abadi, bendera abadi lima elemen telah kehilangan kegunaannya. Ayo pergi dan lihat kota di depan. Kincuan memandangi kota di depan mereka. Suanyuan-suan mengangguk. Kincuan sudah menyingkirkan bayi naga itu. Kota perbatasan desolate. Ini adalah nama kota. Kincuan melihat sekeliling, itu adalah tanah tandus yang membentang sejauh mata memandang. Namun, ada dua arah yang dipenuhi tanaman hijau. Itu adalah padang rumput, oasis, dan pegunungan hijau. Kota itu memiliki tembok tinggi dan diperkuat oleh formasi. Ada banyak orang keluar masuk kota. Berjalan ke kota perbatasan desolate, dia menyadari bahwa atmosfer di dalam dan di luar adalah dua dunia yang berbeda. Kota itu ramai, tetapi teratur. Ada pemandangan yang berkembang di mana-mana. Tempat yang paling ramai tentu saja adalah gerbang kota. Banyak orang masuk dan keluar setiap hari, dan ini hanya satu gerbang. Desolate Border City memiliki empat gerbang, dan banyak gerbang kecil. Selain itu, semua ahli terbang keluar. Ketika Kincuan tiba di wilayah abadi, hal pertama yang dia perhatikan adalah gerbang langitnya. Dia ingin melihat apakah dia bisa menggunakannya. Yang kedua adalah menggunakan teknik pencarian naga untuk merasakan Cu Si, King Zu, dan Tan Tai Huang Ching. Sayangnya, itu masih ilusi. Itu membuat Kincuan merasa bahwa mereka mungkin tidak berada di wilayah abadi. Yang ketiga adalah Kincuan merasakan keberadaan Peri Yuluo. Saat dia melakukannya, mata Kincuan membelalak. Ini karena Peri Yuluo seharusnya berada di Desolate Border City. Jaraknya sangat dekat. Sebelum datang, Kincuan secara khusus bertanya-tanya dan bahkan bertanya kepada Kepala Istana Emas Suci. Setelah menyeberangi Sungai Sein, lokasi wilayah Surgawi tidak tetap, tetapi itu adalah wilayah paling selatan dari wilayah Surgawi. Namun, wilayah paling selatan dari wilayah Sein sangat luas dan tak terbatas. Sekarang dia berada di kota yang sama dengan Peri Yuluo, apakah ini bisa dianggap sebagai takdir? Dia tidak punya tempat tinggal di sini, jadi dia pergi mencarinya. Dia berpikir bahwa dia mungkin dalam masalah dan dia mungkin bisa membantunya. Saudaraku, ayo cari seseorang yang kita kenal. Kincuan tersenyum. Seseorang yang kita kenal, Suanyuan Suan menatap Kincuan dengan kaget. Kau juga mengenalnya. Kincuan tersenyum padanya. Suanyuan Suan memandang Kincuan dengan bingung. Dia tidak bisa memikirkan apapun. 1623 Nada percaya diri Suanyuan Suan membuat Kincuan tertawa. Peri Yuluo, Kincuan hanya mengatakan empat kata. Suanyuan Suan tertegun. Sebenarnya, dia tidak memperlakukan gadis itu sebagai seseorang yang dia kenal. Karena mereka tidak berada di dunia yang sama, mereka tidak berada di level yang sama, jadi dia tidak mempertimbangkannya. Selain itu, tidak mudah menemukannya di sini. Kamu dapat menemukan Peri Yuluo. Dia di sini. Suanyuan Suan bertanya dengan kaget. Dia seharusnya, mari kita cari perlahan. Kincuan tersenyum. Suanyuan Suan tersenyum pahit saat melihat Kincuan. Sekarang, dia tidak percaya bahwa dia bisa menemukannya. Kincuan mengikuti indera teknik pencarian naga dan perlahan menuju ke depan. Sore harinya, dia masih jauh, jadi dia baru saja menemukan tempat makan bersama Suanyuan Suan. Saat ini, di sebuah sekte besar di utara kota perbatasan. Sekte Bulu. Ini pernah menjadi sekte terbesar di Desolate Border City. Namun, 10 tahun yang lalu, karena kejadian yang tidak terduga, Sekte Bulu hampir hancur dalam satu malam. Tuan Sekte Bulu dan keluarganya semuanya terbunuh. Hanya putri dari Master Sekte Bulu, Dewi Yuluo, yang hilang. Belum lama ini, Peri Yuluo kembali dan mengejutkan Sekte Bulu. Kekuatan Feder Sekte saat ini bahkan tidak berperingkat di Desolate Border City. Dengan kembalinya Peri Yuluo, dia secara alami menjadi pemimpin Sekte dari Sekte Bulu. Keesokan harinya, dia mengumumkan bahwa dia ingin balas dendam, jadi dia mengumumkan sesuatu. Aku akan memberi mereka yang ingin meninggalkan Sekte Bulu tiga hari untuk pergi. Setelah tiga hari, aku akan memperlakukannya seolah-olah kamu memilih untuk tinggal. Itulah yang dikatakan Peri Yuluo. Sebenarnya, ketika dia kembali, kekuatan Sekte Bulu sangat berkurang. Banyak yang mati dan yang tersisa lemah. Tiga hari kemudian, kurang dari 10% dari mereka yang tersisa. Sekolah Feder Luo yang dulu mulia sekarang sangat sunyi. Ada sangat sedikit orang yang tersisa di Sekte besar itu. Peri Yuluo berjalan di tempat yang dia kenal ini. Ini rumahnya, tapi sekarang dingin dan sunyi. Balas dendam, musuh terlalu kuat. Sekarang berita kepulangannya menyebar, mereka pasti akan datang lagi. Namun, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Saat ini, Moon Embracing Palace, kekuatan terbesar di Desolate Border City, adalah salah satunya. Namun, ada kekuatan yang lebih menakutkan dan misterius dibaliknya. Bahkan sekarang, Peri Yuluo tidak tahu mengapa keluarganya dihancurkan. Sudah lama sekali, sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak. Bahkan jika mereka mati, mereka harus mati karena mengetahui kebenaran. Peri Yuluo melihat kekejauhan. Dia seperti peri, anggun dan anggun, tetapi tidak ada riak atau cahaya di matanya. Seolah tidak ada amarah, seolah tidak ada minat untuk hidup. Pada saat ini, dua orang masuk ke Feder Valget. Pada saat ini, bahkan tidak ada satupun penjaga di gerbang bulu. Kedua orang ini adalah Kincuan dan Suanyuan-Suan. Sudah seminggu kemudian. Saudaraku, apakah kamu yakin Peri Yuluo ada di sini? Tanya Suanyuan-Suan. Setelah Kincuan mengetahui bahwa ini adalah Sekte Feder Luo dan melihat betapa sunyi tempat ini, dia merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Peri Yuluo. Mata Suanyuan-Suan berbinar saat dia berkata, Mem, Sekte Yuluo, Peri Yuluo. Itu mungkin. Kincuan tersenyum dan mengikuti intuisinya ke belakang. Secara alami, dia melihat Peri Yuluo. Belum lama sejak mereka terakhir bertemu, tapi ini adalah wilayah surgawi, jadi rasanya sudah bertahun-tahun berlalu. Ketika Kincuan melihat sosok yang dikenalnya itu, dia menghela nafas dalam hatinya. Awalnya, ketika dia berada di wilayah Suci, dia merasa bahwa dia memiliki jejak roh, tetapi sekarang, dia sekali lagi kembali ke tepi jurang. Begitu dia jatuh, bahkan Dewa Mas Daluo tidak akan bisa menyelamatkannya. Sepertinya Kincuan dan Suanyuan-Suan mengkhawatirkan Peri Yuluo. Dia perlahan berbalik dan melihat Kincuan. Dia melihat Kincuan tersenyum padanya. Pada saat ini, Kincuan tampan dan lembut seperti batu giyok. Dia memiliki aura alami, dan pakaiannya lebih putih dari salju. Dia tidak ternoda bahkan oleh setitik debu, dan dia tampak luar biasa. Ada dua helai rambut perak di pelipisnya, dan dia memiliki aura langit yang samar. Dia benar-benar bakat yang tiada taraf. Pada saat ini, dia menatapnya dengan kelembutan dan kehangatan yang tak terlukiskan. Peri Yuluo tertegun. Ekspresi terkejutnya membuatnya sedikit lebih marah. Mungkin setelah bertahun-tahun, tidak ada yang mengejutkannya. Apa yang sedang terjadi? Anda merasa dirugikan, datang dan beritahu saya. Saya akan membantu Anda melampiaskan. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat, memegang tangannya dengan lembut. Suanyuan-Suan berdiri di sana dengan bengong, tidak bisa bereaksi. Dia berdiri di sana dengan bodoh. Kincuan tidak punya pilihan selain melakukan ini. Wanita ini sudah berada di tepi tebing, dan dia bisa ambruk kapan saja dan jatuh. Sebenarnya tidak bijaksana baginya untuk kembali kali ini. Kincuan telah memikirkannya sebelumnya, itulah sebabnya dia mengikutinya lebih awal. Seperti yang diharapkan, jika dia tidak datang, dia akan menghilang dari dunia ini jika dia terus seperti ini. Bukannya dia ingin mengambil keuntungan darinya, tapi dia tidak bisa tidak menyelamatkannya dalam situasi seperti itu. Jika ada orang di dunia ini yang bisa menyelamatkannya, mungkin hanya dia. Peri Yuluo gemetar. Tangan Kincuan hangat, tapi tangan Peri Yuluo dingin. Dia menatap Kincuan dengan kaget. Sebelum ekspresinya memudar, Kincuan meraih tangannya. Tiba-tiba, dia tidak tahu harus berbuat apa. Ini naluriah. Juga, Kincuan adalah seorang bejat, berengsek. Tapi dia tidak marah seperti yang dia bayangkan. Dia berjuang dan ingin Kincuan melepaskannya. Siapa kamu, kakak? Peri Yuluo memandang Kincuan dan berkata. Suaranya benar-benar tenang. Kincuan tersenyum canggung, uhuk-uhuk, melihat ekspresimu yang salah. Kamu terlihat seperti putriku. Pa. Peri Yuluo mengulurkan tangan dan mengetuk alis Kincuan. Itu tidak berat. Omong kosong. Berangkat, kata Peri Yuluo. Kincuan tidak melepaskannya dan hanya tersenyum padanya. Melihat Kincuan, dia merasa sedikit lebih santai. Dia benar-benar tertekan sebelumnya, tetapi sekarang dia merasa jauh lebih baik. Seperti orang yang akan mati lemas, dia menghirup udara segar. Ada orang yang menonton, jadi berapa lama kamu akan menahannya? Peri Yuluo menyadari bahwa dia panik untuk pertama kalinya. Dia memelototi Kincuan dan berkata. Oke, kalau begitu aku akan menahannya saat tidak ada orang di sekitar, atau aku bisa memintanya pergi. Kincuan berdiskusi. Yuluo mengangkat kakinya dan mendarat di kaki Kincuan. Itu tidak ringan atau berat. Kincuan tahu itu sudah cukup, jadi dia berpura-pura menangis kesakitan dan melepaskannya. Pada saat ini, Suanyuan-Suan berjalan mendekat dan menyapa, Peri Yuluo. Tuan Suanyuan, kita bertemu lagi. Kaka, aku lapar. Apakah kamu punya makanan? Kata Kincuan. Peri Yuluo sangat ingin menghajar Kincuan. Suanyuan-Suan sangat terkejut sehingga dia ingin tertawa tetapi tidak bisa. Peri Yuluo berbalik tanpa daya dan pergi. Ayo pergi, aku akan membawa kalian makan. Kincuan dan Suanyuan-Suan mengikuti di belakang. Suanyuan-Suan mengacungkan jempol pada Kincuan. Tapi Kincuan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Kincuan secara pribadi membuat beberapa makanan dan minuman. Mereka bertiga duduk. 1624. Kincuan makan sambil melihat Peri Yuluo. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menemukanku? Oh, benar, bagaimana kamu menemukanku? Dia sangat penasaran. Dia bukan orang yang ingin tahu, tapi dia benar-benar ingin tahu bagaimana Kincuan bisa menemukannya begitu cepat. Kincuan tersenyum, ini takdir. Apakah kamu percaya? Tidak. Sebenarnya, kita adalah suami istri di kehidupan terakhir kita. Dalam kehidupan ini, selama aku menggunakan hatiku, aku bisa merasakan keberadaanmu. Kincuan tersenyum dan berkata, Seriuslah, kata Yuluo dengan tenang. Aku menemukanmu dengan mengikuti aromamu di sepanjang jalan, kata Kincuan dengan hati-hati. Apakah kamu anjing? Kata Yuluo. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata Kincuan. Dia bahkan tidak tahu bahwa pada saat itu, dia benar-benar tertawa. Ya, aku anjing. Kincuan tersenyum. Yuluo tidak bisa berbuat apa-apa tentang ketidakberdayaan Kincuan dan tidak bertanya lagi. Aku khawatir, jadi aku datang untuk mencarimu. Kincuan tidak mengangkat kepalanya dan hanya makan dengan santai. Yuluo tidak mengatakan apa-apa, tetapi tubuhnya sedikit gemetar. Setelah makan, Yuluo membawa Kincuan dan Suanyuan-Suan ke tempat tinggal. Kemudian, dia membawa mereka berkeliling untuk melihat Sekte Yuluo. Sayangnya, Sekte Yuluo benar-benar sepi. Ketika Sekte Yuluo melihat ini, sulit baginya untuk merasa baik. Suanyuan-Suan menemukan alasan untuk pergi. Dia merasa dia tidak diperlukan di sini, jadi dia pergi dulu. Sekarang, hanya Kincuan yang menemani Sekte Yuluo. Kincuan melihat ekspresinya dan tahu apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum dan berkata, Jangan sedih. Setiap orang harus mengambil langkah ini. Tidak ada yang namanya Sekte Abadi, dan tidak ada yang namanya Keluarga Abadi. Orang tua pada akhirnya akan meninggalkan kita. Aku tahu, tapi jika aku tidak bisa membunuh mereka sendiri, aku tidak akan puas, kata Sekte Yuluo. Balas dendam harus dilakukan, tetapi sebelum itu, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kalau tidak, bagaimana kamu akan membalas dendam? Musuh belum datang, dan kamu sudah mati, kata Kincuan. Terima kasih, tapi aku tidak bisa mengendalikan diri. Peri Yuluo menghela nafas pelan. Denganku di sini, apapun yang terjadi, aku akan mengurusnya untukmu. Kincuan tersenyum. Aku baik-baik saja, kata Yuluo lembut. Dia sangat pintar dan tahu apa motif Kincuan. Dia dapat melihat bahwa mata Kincuan sangat jernih, dan dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas tentangnya. Dia juga tahu situasinya sendiri dan memahami niat baik pria ini. Kincuan tertegun. Kamu tahu, tapi kamu masih seperti ini. Bukankah kamu bodoh? Kamu yang bodoh, Peri Yuluo membalas dengan lembut. Dia juga memiliki perasaan aneh di hatinya. Pria ini sebenarnya tidak menyukainya, tetapi mengapa dia sangat membantunya? Kenapa kamu membantuku? Dengi Yuluo bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kamu cantik, Kincuan mengangguk. Meskipun kamu bodoh, kamu benar-benar terlalu cantik. Anda bodoh, Peri Yuluo memelototinya. Kincuan, jika hari itu tiba dan aku dikutuk, kamu harus membunuhku, kata Yuluo sambil menatap Kincuan. Dengan aku di sini, kamu tidak akan dikutuk. Aku penyelamatmu. Seriuslah. Oke, aku tidak tega membunuhmu. Apa yang harus kulakukan? Kata Kincuan. Kincuan, pergi dengan Tuan Suanyuan. Peri Yuluo berbalik dan melihat kekejauhan. Aku tidak pergi. Jangan masuk. Aku orang yang pantas mati. Aku tidak bisa menemukan apapun untuk hidup. Suara Peri Yuluo berat dan sedih. Hati Kincuan bergetar. Apakah dia masih harus melangkah sejauh ini? Dia bisa merasakan bahwa hati wanita ini terus-menerus tenggelam, dan hidupnya sepertinya menghilang. Dia masih baik, dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk menghilang. Tapi Kincuan tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dia menarik tangannya, Oh, wanita bodoh, apa yang kamu lakukan? Kincuan mengguncangnya dengan cemas. Kincuan, terima kasih. Di saat-saat terakhir hidupku, kamu bersamaku. Aku sangat bahagia. Peri Yuluo tersenyum dan berkata. Melihat tidak ada efek, Kincuan merasa ini tidak akan berhasil. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sosoknya yang memikat. Dia seperti Giyok Surgawi, benar-benar menakjubkan. Dia menundukkan kepalanya dan menciumnya. Ini tidak cukup. Kincuan takut dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Tangannya melintasi pegunungan, dan salah satu tangannya meraih pakaiannya. Peng! Kincuan terbang keluar. Serangan itu ganas tetapi tidak cukup untuk membunuh. Namun, seberkas darah muncul di sudut mulut Kincuan. Tetapi pada saat ini, dia tersenyum pada Peri Yuluo. Kesuksesan! Pada saat ini, dada Peri Yuluo naik turun. Wajahnya memerah, dan matanya yang tenang dipenuhi amarah. Dia memandang Kincuan, dan Kincuan hanya tersenyum dan menatapnya. Pada tahap ini, Kincuan berjalan sekali lagi dan memeluknya. Sangat ketat. Biarkan aku pergi, Peri Yuluo berkata. Tidak, Kincuan berkata tanpa malu-malu. Peri Yuluo menjadi tenang, biarkan aku pergi. Tidak, aku khawatir jika aku melepaskannya, aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Kincuan tersenyum. Kincuan, aku baik-baik saja. Peri Yuluo berkata. Kincuan menarik tubuhnya dan menatap wajah cantik tepat di depannya. Ada sedikit rona merah di wajahnya, dan ada ekspresi yang tak terlukiskan di matanya. Konflik. Itu adalah konflik. Matanya yang indah dipenuhi dengan konflik. Mengapa? Peri Yuluo berkata dengan lembut. Aku tidak ingin kamu mati. Mengapa kamu tidak ingin aku mati? Aku tidak tahu, kata Kincuan. Aku ingin kedamaian dan ketenangan. Peri Yuluo berkata. Kincuan menatapnya dan mengangguk. Jangan konyol. Orang tua dan keluargamu ingin kamu terus hidup. Hidup adalah cara terbaik untuk membayar mereka. Di masa depan, kamu akan menikah dan punya anak. Ketika saatnya tiba, Anda akan memiliki pria yang Anda cintai dan anak-anak Anda sendiri. Pikirkanlah, betapa indahnya hidup itu. Peri Yuluo tercengang dan menatap Kincuan, menikah. Beranak. Kincuan tersenyum, benar, itu adalah penyesalan terbesar bagi seorang wanita untuk tidak menikah dan memiliki anak. Hanya ketika dia menemukan seseorang yang dia cintai dan memiliki kristalisasi cinta, itu akan lengkap. Itu adalah perasaan terindah dan bahagia di dunia. Itu adalah perasaan yang paling suci, indah, dan membahagiakan. N. Peri Yuluo memikirkannya lama sebelum menjawab. Kincuan tertegun. Apa yang sedang terjadi? Namun, Kincuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat bahwa dia telah tenang, karena dia menginginkan kedamaian dan ketenangan, Kincuan bersiap untuk pergi. Ketika dia kembali ke kediamannya, Suanyuan-Suan sedang minum teh dengan santai. Ketika dia melihat Kincuan, dia memanggilnya untuk minum teh. Saudaraku, kamu benar-benar baik. Suanyuan-Suan menghela nafas. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Saudaraku, apa rencanamu? Kincuan bertanya. Aku belum tahu. Suanyuan-Suan berkata. Sekte bulu mungkin dalam bahaya. Kata Kincuan. Aku tahu. Bahkan jika aku mati, aku akan tinggal. Aku mengerti maksudmu. Aku tidak akan pergi. Suanyuan-Suan berkata dengan lembut. 1625. Karena itu masalahnya, Kincuan tidak memaksa Suanyuan-Suan pergi. Tapi Kincuan masih ingin bersiap lebih awal. Jadi, dia memutuskan untuk membuat formasi di sini. Tapi dia tidak perlu mengatur seluruh formasi. Dia hanya perlu meletakkannya di area tertentu sebagai tempat berlindung yang aman. Meskipun Sekte bulu masih ada, itu praktis sudah mati. Kincuan melihat orang-orang yang tersisa. Mereka sudah cukup umur, tetapi mereka tidak memiliki basis kultivasi. Ada juga beberapa yang setia pada Sekte bulu dan memiliki basis kultivasi yang layak. Ada terlalu sedikit orang seperti itu. Seiring dengan fakta bahwa Periuluo tidak muncul dalam 10 tahun, tidak banyak ahli yang tersisa. Kebanyakan dari mereka ada di sana untuk pensiun atau berjudi. Selama mereka memiliki masa depan, mereka pergi. Sekarang, tidak ada yang berharap untuk Sekte bulu. Banyak orang tahu bahwa Periuluo sendiri tidak memiliki banyak harapan. Dia hanya ingin balas dendam. Keputusan itu membuat banyak orang hengkang. Mereka juga ingin membalas dendam tetapi itu hanya mengirim mereka ke kematian mereka. Mereka tahu bahwa mereka mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka, jadi tentu saja, mereka tidak akan pergi. Bagi Kincuan, menyusun formasi sangatlah mudah. Apalagi itu hanya formasi kecil. Dua hari kemudian, seseorang datang ke Sekte bulu. Kekuatan terbesar di Border City adalah Moon Embracing Palace. Ada sekitar seratus orang, dan pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan senyum tak terkendali di wajahnya. Dia cukup tampan, tapi matanya jahat dan menyihir, terutama saat dia melihat Periuluo. Dengan Kincuan dan Suanyuan-Suan di sini, termasuk Periuluo, ada kurang dari seratus orang dari Sekte Yuluo. Sekte sebesar itu memiliki begitu sedikit orang, itu bisa dikatakan lelucon. Kekuatan orang-orang ini tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang di seberang sungai. Periuluo sangat tenang dan Kincuan tidak merasakan banyak tekanan. Setidaknya orang-orang ini tidak membuat Kincuan merasakan banyak tekanan. Tapi ini adalah wilayah surgawi. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Di alam surgawi, setiap tahap adalah kesengsaraan hidup dan mati. Ada kesenjangan besar antara setiap tahap. Selain itu, mungkin ada kesenjangan besar antara orang-orang dari alam yang sama. Waktu habis, apakah kamu ingin kembali bersamaku, atau kamu ingin aku membawamu kembali dengan paksa? Kata pemuda dari Moon Embracing Palace sambil tersenyum. Periuluo bahkan tidak memandangnya. Dia tetap diam. Siapa orang bodoh ini? Kincuan bertanya. Kata-kata ini benar-benar mencekik. Tria muda dari Moon Seizing Palace hampir mati tersedak. Dia adalah putra dari Master Istana Perebutan Bulan. Meskipun Master Istana Moon Seizing Palace memiliki banyak putra dan putri, dia memiliki status yang tinggi dan memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi Palace Master di masa depan. Periuluo, siapa dia? Pria dari Moon Embracing Palace bertanya dengan cemberut. Dia memiliki ekspresi merendahkan dan arogan di wajahnya. Siapa saya? Kami adalah keluarga. Kincuan berkata dengan ringan. Periuluo sedikit mengernyit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Karena kamu mengucapkan kata-kata itu, aku bisa membunuhmu, kata pria dari Moon Embracing Palace dengan dingin. Nyonya, orang-orang ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan berani menyinggung Anda. Saya akan membunuh mereka semua hari ini. Bagaimana menurut Anda? Kincuan memandang Dewi Yuluo dan tersenyum. Jika kamu memiliki kemampuan, tentu saja. Periuluo berkata. Jika aku membunuh mereka, apakah akan ada hadiah? Kincuan bertanya. Hadiah apa yang kamu inginkan? Periuluo bertanya. Aku ingin satu anak lagi, kata Kincuan dengan serius. Periuluo ingin mencekiknya. Dia adalah orang yang murni dan tidak ada yang berani bersikap sombong di depannya. B asteris start ini terlalu lancang di depannya. Oke, Periuluo mengertakan gigi dan meludahkan kata itu. Pria dari Moon Embracing Palace merasa seperti akan meledak. Dia tidak tahu apakah semua yang ada di depannya nyata atau tidak. Dia bahkan merasa itu nyata karena dengan pemahamannya tentang Periuluo, dia tidak akan berbicara seperti itu kepada siapapun. Jika itu palsu, maka dia pasti tidak akan melakukannya. Sebenarnya, Periuluo tahu tujuan Kincuan. Kalau tidak, dia tidak akan bekerja sama dengan Kincuan. Tentu saja, tujuannya bukan untuk membuat marah pria dari Moon Embracing Palace. Dia tidak layak. Tujuannya adalah untuk menarik Periuluo kembali dari tebing dan menjauhkannya dari tebing. Serang, hancurkan dia berkeping-keping. Pria dari Moon Embracing Palace dengan marah menunjuk Kincuan dan memberi perintah. Kincuan melangkah keluar. Langkah ini menempuh jarak yang sangat jauh dan dia muncul di depan semua orang dari Moon Embracing Palace. Periuluo khawatir, jadi dia secara alami mengikuti. Ada juga Suanyuan-Suan. Yang lainnya sedikit lebih lambat. 12 posisi Dewa Bunga. Formasi 5 elemen Sein Buddha. Platform Dewa Naga. Transformasi Putra Naga Langit. Anggur Naga Emas. Segel Naga Dewa Tangan Yin Yang. Kincuan menjadi semakin mahir menggunakan putaran serangan ini. Selain itu, mereka semua terhubung bersama. Setiap saat, dia akan dapat membunuh sebagian dari musuh. Pada saat Yin Yang Palem Heaven and Compassing Divine Dragon Cell terakhir Kincuan dilepaskan, 70 persen musuh telah jatuh. Pria dari Moon Embracing Palace tidak mati tetapi dia terluka. Dia panik dan memandang Kincuan seperti sedang melihat setan. Periuluo juga sedikit terkejut. Dia tidak mengira Kincuan akan sekuat ini. Kincuan melonjak ke udara, bersiap untuk membunuh pria dari Moon Embracing Palace. Namun, Periuluo mengulurkan tangan dan menahannya. Biarkan mereka pergi, Periuluo berkata. Kincuan tersenyum dan menatapnya, kalau begitu aku melakukannya. Ingatlah untuk memiliki satu lagi. Suaranya sangat lembut dan hanya dia dan Periuluo yang bisa mendengarnya. Mereka sangat dekat dan keduanya bisa mencium aura satu sama lain. Aura Kincuan secara alami segar dan ada sedikit aura pria. Periuluo tidak mengira bahwa aura pria yang bau bisa begitu baik. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya tidak membencinya, tetapi dia juga memiliki perasaan yang tak terlukiskan yang membuatnya merasa tenang dan nyaman. Kincuan mencium aromanya. Itu jelas dan elegan seperti miliknya. Kincuan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Pak, wajah Periuluo memerah saat dia memukul kepala Kincuan. Dia juga bingung dengan tindakan bejat ini. Orang-orang dari Mun M. Raching Palace pergi tetapi sebelum mereka pergi, mereka membersihkan tempat itu. Kincuan dan Periuluo kembali. Yang lain semua pergi. Pertempuran hari ini memicu sedikit harapan bagi orang-orang yang tersisa. Tapi itu hanya sedikit. Lagi pula, orang-orang yang datang hari ini bukanlah yang terkuat. Suanyuan-suan secara alami tidak akan mengganggu Kincuan. Baginya, Kincuan dan Periuluo sedang menjalin hubungan. Bukan hanya dia, tapi semua orang mungkin berpikir begitu. Banyak orang iri. Lagi pula, ini adalah Periuluo, wanita tercantuk di Desolate Border City dan bukan hanya di Desolate Border City. Kincuan dan Periuluo berjalan-jalan di Gunung Palsu Sekolah Federfall. Itu sangat besar dan tinggi dan orang bisa melihat sangat jauh darinya. Lagi pula, Federfall School dulunya adalah sekte terbesar di Desolate Border City. 1626. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat kekejauhan dengan ekspresi tenang. Yuluo menatap Kincuan. Pada saat itu, dia merasa bahwa ini adalah kepribadian Kincuan. Perilaku bejat dan tak tahu malunya sebelumnya adalah karena dirinya sendiri. Itu semua demi dirinya sendiri. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa orang memiliki dua sisi. Misalnya, orang yang dingin juga bisa bersikap lembut. Istana merangkul bulan terlibat, kan? Kincuan bertanya. Ya, tapi bukan mereka yang memusnahkan sekte bulu. Mereka tidak memiliki kemampuan itu. Apakah kamu tahu faksi apa itu? Kincuan bertanya. Saya tidak yakin. Mereka akan melompat sendiri, kata Yuluo. Kincuan terutama datang untuk membantunya, jadi dia tidak bertanya lagi. Yang harus dia lakukan hanyalah berdiri di belakangnya dan mendukungnya. Itu sudah cukup. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Yuluo berkata dengan tenang. Mengapa kamu ingin membantuku? Alasan sebelumnya bukanlah alasan sama sekali. Kenapa aku butuh begitu banyak alasan? Kata Kincuan. Ya, tidak ada alasan, kata Yuluo. Misalnya, jika Anda melihat anak anjing yang kedinginan dan lapar di pinggir jalan dan membawanya kembali, apakah Anda memerlukan alasan? Kincuan tersenyum. Kamu anak anjing itu. Yuluo menatap Kincuan. Sebenarnya, terkadang tidak perlu alasan. Sama seperti banyak pria dan wanita yang saling mencintai tidak memiliki alasan. Apakah kamu membutuhkan alasan untuk mencintai seseorang? Kincuan bertanya. Benarkah? Yuluo tertegun. Apakah kamu? Ya, kata Yuluo. Kamu menang, kata Kincuan. Lalu apa alasanmu? Kincuan bertanya. Alasan apa? Alasan untuk mencintai seseorang. Apa alasanmu jatuh cinta padaku? Kincuan bertanya. Kapan aku mengatakan bahwa aku mencintaimu? Yuluo menatap Kincuan dengan kaget. Apa? Kamu bilang ingin punya anak denganku. Kamu sebenarnya bilang kamu tidak mencintaiku. Kincuan terkejut. Cukup. Deli Yuluo menahan keinginan untuk memukul seseorang. Dia tidak pernah berpikir dia ingin memukul seseorang suatu hari nanti. Kamu mau pacaran? Apakah kamu ingin menikah? Jika Anda mau, Anda dapat mempertimbangkan saya terlebih dahulu. Kincuan mengajukan serangkaian pertanyaan. Aku tidak mau. Peri Yuluo berkata dengan sederhana. Wanita, konon kamu hanya iri pada bebek mandarin, bukan yang abadi. Tidakkah kamu ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi bebek mandarin? Kincuan terus menantang saraf Peri Yuluo. Tidak. Peri Yuluo berpikir untuk dicium secara paksa oleh pria ini dan tangannya menyentuh tubuhnya. Memikirkan hal ini, wajahnya memerah dan jantungnya berdetak lebih cepat. Meskipun dia tahu bahwa Kincuan tidak punya pilihan selain membantunya, bagaimanapun juga, hal-hal itu tetap terjadi. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya. Dia sudah pemalu, dan sekarang dia tidak tahan lagi. Kincuan, aku tidak ingin kamu mengambil risiko untukku. Jika saya tidak mengambil risiko, bagaimana saya bisa mendapatkan Anda? Kata Kincuan. Peri Yuluo tidak mengatakan apa-apa. Kincuan tidak serius, jadi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia diam, merasakan angin sepoi-sepoi di udara, dan melihat sekeliling. Saat ini, Kincuan berkata, apakah Anda masih ingin memperkuat sekolah Yuluo? Peri Yuluo menggelengkan kepalanya, fondasi bertahun-tahun telah dihancurkan, terlalu sulit untuk memperkuatnya. Saya sudah bersiap untuk membubarkan sekolah Yuluo. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Selama kamu cukup kuat untuk melindungi seluruh sekolah Yuluo, kamu masih bisa dengan mudah memperkuat sekolah Yuluo. Kata Kincuan. Tanpa akumulasi waktu, bahkan jika apa yang Anda katakan layak, sekte semacam itu tidak memiliki kohesi dan seperti sepiring pasir lepas. Daripada itu, lebih baik bubar. Peri Yuluo berkata. Kamu benar, tapi tidak ada yang mutlak. Selain itu, waktu perlu diakumulasikan. Apakah kamu tidak memiliki keberanian untuk memulai lagi? Kincuan bertanya. Kincuan ingin memberinya beberapa tujuan, harapan, untuk menyalakan kekuatan hidup di tubuhnya. Termasuk pelanggaran Kincuan sebelumnya, itu semua untuk membiarkannya hidup, jadi Kincuan tidak peduli. Mari kita bicarakan ini di masa depan. Moon Embracing Palace pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Segera, mereka akan datang lagi. Peri Yuluo berkata. Jangan takut. Makan dan tidurlah dengan baik. Kamu terlalu kurus, pinggangmu terlalu kurus, kakimu terlalu kurus, dan pantatmu oke. Pergi dan mati. Peri Yuluo akhirnya tidak tahan lagi dan ingin menggigitnya. Pada akhirnya, dia memutar telinga Kincuan. Tindakan ini sebenarnya sangat intim. Baru sekarang Peri Yuluo menyadari bahwa dia sangat malu sehingga dia tidak bisa melepaskannya, tetapi dia juga tidak bisa melepaskannya. Kincuan tersenyum dan memeluknya, aku hanya ingin memberimu kehangatan, peluk aku. Sebuah suara lembut terdengar di telinga Peri Yuluo. Dia ragu-ragu, dia berjuang, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari Kincuan. Pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu kenapa, tapi dia dengan lembut memeluk pinggang Kincuan. Kincuan tersenyum, siapa namamu? Yuluo King. Nama bagus, sangat bagus. Yuluo King, menurutmu bagaimana hubungan kita sekarang? Kincuan tersenyum. Tidak apa-apa. Ah, kamu memelukku, menciumku, dan sekarang kamu tidak mau mengakuinya. Kincuan terkejut. Mendesis. Peri Yuluo juga sangat marah. Dia membuka mulutnya dan menggigit leher Kincuan. Kincuan tidak berani menggunakan kekerasan. Peri Yuluo juga cemas. Dia menggigit begitu keras hingga berdarah. Kincuan memandang Peri Yuluo dengan ekspresi pahit. Peri Yuluo sebenarnya tersenyum. Dia tersenyum canggung, tapi dia masih tersenyum. Momen itu membuat Kincuan melupakan segalanya. Sebenarnya, Kincuan selalu berpikir bahwa wanita ini tidak tahu bagaimana cara tersenyum. Dia tidak berharap dia begitu menawan. Dampak visualnya tak terlukiskan. Siapa yang menyuruhmu menjadi brengsek seperti itu? Peri Yuluo berkata dengan lembut. Masih sakit. Dia mengulurkan tangannya yang seputih salju dan dengan lembut menyentuh tempat yang dia gigit. Gigitan ini sepertinya telah menembus semacam penghalang di antara mereka berdua, membuat mereka semakin dekat. Ini adalah perasaan. Itu adalah hal yang nyata, seperti kontak mata dan perasaan berbicara. Kamu sangat senang menggigitku. Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Peri Yuluo jarang bertingkah seperti ini dan bibirnya melengkung. Lalu bisakah kamu membiarkan aku menggigitmu juga? Kincuan bertanya. Tidak. Ini bagus, kamu harus diberi hadiah, kata Kincuan dengan serius. Jika suatu hari dia terbunuh, sudah terlambat untuk menyesal. Ayo pergi. Karena Mun-embracing Palace berpartisipasi, mari kita mulai dengan mereka. Aku akan menahan antrean untukmu. Kamu yang melakukannya, kata Kincuan. Oke. Yula menganggup dan mereka berdua berjalan keluar. Pada saat itu, selain suanyuan-suan, hanya ada beberapa orang di luar. Paling banyak ada sepuluh dari mereka. Kalian bisa pergi. Sekte bulu dibubarkan. Yula memandang ke sepuluh orang itu dan berkata. Kami tidak akan pergi. Kami akan hidup dan mati bersama Federsek. Beberapa dari mereka berkata dengan sungguh-sungguh. Sayang sekali tingkat kultivasi mereka terlalu rendah. Saya menghargai kebaikan Anda dan saya akan mengingatnya. Ayo pergi. Keluar melalui pintu belakang dan memulai hidup baru. Yula melambaikan tangannya. Beberapa dari mereka berjuang untuk sementara waktu. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat membantu. Mereka berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, mereka pergi. Mereka dibantu oleh Sekte bulu, kata Yula. Kincuan tersenyum. Tidak buruk. Mereka bertiga berjalan ke alun-alun Federsek. Saat itu, ada ratusan orang di sana. Mereka semua dari Moon M. Bracing Palace. Gadis kecil, karena kamu melarikan diri, mengapa kamu kembali? Apakah kamu ingin mati? Seorang lelaki tua berkata. Saya dari Sekte bulu. Tentu saja saya harus kembali, kata Yula. Karena itu masalahnya, mari kita akhiri hari ini. Jika kita tidak mencabut akarnya, itu akan tumbuh lagi. Sayang sekali, kamu gadis yang sangat cantik. Bunuh dirimu. Jangan bertarung tanpa tujuan. Kamu hanya akan lebih menderita, kata orang tua itu. Apakah ini kedua pembantu yang kamu temukan? Seorang pria di samping pria tua itu bertanya. Pria itu adalah pria parubaya yang mengenakan pakaian bordir dan memiliki sikap yang luar biasa. Sekali lihat dan jelas statusnya tidak rendah. Pada saat ini, matanya dipenuhi keserakahan saat dia menatap Yulu Oshing. Dia benar-benar ingin membawa wanita ini ke dalam haremnya, tapi sayangnya, klan tersebut telah memerintahkan dia untuk membunuhnya. Pria itu secara alami mengerti bahwa wanita ini jelas merupakan keberadaan yang berbahaya. Bahkan dia mungkin tidak berani memprovokasi dia. Jika ada kecelakaan, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Meskipun wanita cantik itu baik, seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Yulu Oshing bahkan tidak memandangnya, apalagi menjawab. Suanyuan-suan berdiri di sana. Bahkan, dia merasa gugup di dalam hatinya. Lagi pula, hanya ada tiga dari mereka sementara pihak lain memiliki ratusan orang. Selain itu, pihak lain terlalu kuat. Bahkan jika dia tahu bahwa Kincuan memiliki kartu truf, dia masih tidak dapat menjamin bahwa mereka akan dapat memenangkan pertempuran ini. Kekalahan berarti kematian. Apakah kamu pikir kamu masih peri Yulu O dari sekte bulu yang tinggi dan perkasa? Pria itu berkata dengan jijik ketika dia melihat Yulu Oshing mengabaikannya. Dia bahkan lebih mulia dari peri Yulu O itu. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu bertingkah aneh di sini? Kata Kincuan dengan jijik. Kata-kata ini menyebabkan wajah pria parubaya itu memerah. Dia menatap Kincuan, Oh, kamu cukup berani mengatakan itu padaku. Kamu pasti lelah hidup. Kincuan melambaikan tangannya dan menamparnya. Dia menggunakan metode Define Strike untuk menamparnya. Kecepatannya tak terlukiskan dan tidak mungkin untuk mengelak. Pa! Suara garing terdengar, dan pria parubaya itu dikirim terbang. Lehernya mengeluarkan suara retak, tapi dia tidak mati. Kepalanya berputar ke samping dan tidak bisa diputar ke belakang. Lakukan! Setelah berbicara, Kincuan langsung mengaktifkan 12 posisi Dewa Bunga dan Formasi, memberikannya kepada Yu Luoxing dan Suanyuan Suan. Suanyuan Suan tidak terkejut. Dia sudah tahu tentang kemampuan Kincuan. Namun, Yu Luoxing tertegun. Peningkatan ini terlalu menakutkan. Dia menatap Kincuan dengan kaget, sementara Kincuan tersenyum dan mengangguk. Suanyuan Suan melambaikan tangannya. Domein suci. Saat ini, Yu Luoxing bergerak. Sosoknya bergerak, dan bunga es yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekelilingnya. Dalam sekejap, itu sangat gemilang. 10.000 mil es. Dunia es ekstrim. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Kemarahan Mata Dewa. Pagoda 7 tingkat Zen Yao Xian. Golden Dragon Finn, Platform Naga Ilahi, Putra Surga berubah menjadi naga. Cakar Naga Dewa Fajra. Tiga orang bergegas mendekat. Yu Luoxing adalah yang pertama, Kincuan yang kedua, dan Suanyuan Suan yang ketiga. Hong Hong Hong. Harimau memasuki kawanan domba. Kelompok tiga Kincuan seperti Harimau memasuki kawanan domba. Sebelumnya, serangan Kincuan dan Yu Luoxing telah menyebabkan pihak lain berada dalam kekacauan, dan banyak orang telah meninggal. Yu Luoxing memiliki konstitusi yin yang misterius. Teknik kultifasi tipe S-nya telah ditingkatkan oleh Kincuan, dan itu sangat menakutkan. Dunia es ekstrim, yang mencakup radius 10.000 km, menyebabkan kecepatan target di area ini sangat berkurang. Reaksi mereka menjadi lamban, dan bahkan aliran darah mereka menjadi lebih lambat. Ditambah dengan efek pelemahan dari Kincuan, kecepatan mereka kurang dari setengah dari biasanya. Kecepatan adalah kekuatan, dan hanya kecepatan yang tidak bisa menembusnya. Tanpa kecepatan, mereka hanya bisa merentangkan leher dan menunggu untuk dibantai. Kebanyakan dari mereka jatuh dalam sekejap. Hanya selusin orang dengan kekuatan besar yang hampir tidak bisa bertahan. Namun, ini hanya sementara. Pertempuran itu intens, tetapi itu adalah situasi sepihak. Apalagi, kelompok Kincuan memiliki keunggulan dalam jumlah. Mereka bertiga menyerang bola balik, dan orang-orang pihak lain terus berjatuhan. Lari, semuanya, berpencar dan lari. Seorang lelaki tua berteriak ketika dia melihat bahwa situasinya tidak benar. Kincuan menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan tabu bed. Kali ini, mereka tidak bisa lari bahkan jika mereka mau. Karena orang-orang ini datang untuk membunuh, mereka harus bersiap untuk dibunuh. Oleh karena itu, Kincuan tidak berencana membiarkan mereka pergi. Pertempuran telah berakhir. Mereka membersihkan medan perang. Telepon, rampasan perang, Sumeru Master Seed. Kemudian, mereka menggunakan api untuk membersihkan medan perang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yu Luoxing memandang Kincuan dengan serius dan ingin tahu. Apakah itu bagus? Kincuan tersenyum padanya. Kamu benar-benar tahu bagaimana mengejutkan orang, kata Yu Luoxing. Apakah kamu menyukainya? Saya suka itu. Yu Luoxing mengangguk. Oh. Kincuan secara tidak sengaja menggunakan teknik pencarian naga, dan ketika dia lewat, dia secara tidak sengaja memikirkan Tuan Muda Changlan. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa Tuan Muda Changlan tidak terlalu jauh. Dia juga datang ke wilayah abadi. Kincuan terkejut. Sekarang, dia bisa dianggap berteman dengan Tuan Muda Changlan, dan kerjasama mereka melawan musuh juga cukup baik. Mari kita lihat apa yang Yu Luoxing rencanakan. Jika balas dendam perlu direncanakan dalam jangka panjang, akan lebih baik bertemu dengan Tuan Muda Changlan dan memperkuat timnya. Di wilayah abadi, seseorang membutuhkan kekuatan dan kekuatan. Kincuan ingin membangun kekuatannya sendiri. En, bukankah sekte bulu ini bagus? Yu Luoxing akan menjadi pemimpin sekte, dan dia akan menjadi wakil pemimpin sekte. Kemudian, dia akan menarik Tuan Muda Changlan untuk menjadi wakil pemimpin sekte, dan Suanyuan Suan menjadi yang lebih tua. King Er, mari kita membangun kembali sekte bulu jatuh. Kita bisa berkeliaran tanpa lokasi tetap, dan kita tidak memiliki banyak orang. Namun, kita harus rukun satu sama lain dan memiliki kekuatan untuk berkeliaran bersama. Kata Kincuan. 1628. Kamu benar-benar ingin aku membuat keputusan. Kincuan tersenyum. Ya, Yu Luoxing mengangguk ringan. Kau ingin aku membuat keputusan. Kincuan memandang Yu Luoxing dengan main-main. Omong kosong macam apa yang akan kau katakan sekarang. Yu Luoxing melihat ekspresi Kincuan dan merasa bahwa Kincuan pasti akan melanggar peraturan. Tidak, aku ingin mencari seseorang untuk pergi bersamaku. Dia adalah temanku, teman yang sangat baik. Aku tidak menyangka dia akan datang ke wilayah abadi, kata Kincuan. Awalnya, Kincuan benar-benar ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena Yu Luoxing berkata demikian, dia tidak mengatakan apa-apa. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan gagal. Aku perlahan akan mengubahnya. Oke, Yu Luoxing masih sangat pendiam. Kamu tidak ingin mengatakan lebih banyak. Anda adalah master gerbang bulu. Rencana apa yang Anda miliki untuk gerbang bulu? Kincuan bertanya. Tidak ada rencana. Oke, kamu seorang dewi. Aku akan mencoba. Kincuan tersenyum. Yu Luoxing memandang Kincuan. Benar-benar tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Jika gerbang bulu menghilang, biarlah. Jika kamu benar-benar dapat menerimanya, maka itu wajar untuk yang terbaik. Tapi aku merasa kamu benar-benar ingin gerbang bulu menjadi kuat lagi. Karena kamu menginginkannya, kenapa kamu tidak mencobanya? Kata Kincuan. Aku tidak berdaya. Yu Luoxing menghela nafas pelan. Apakah kamu tidak memiliki aku? Kamu adalah ibu dari anakku. Aku pasti akan membantumu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kincuan tersenyum. Apakah kamu merasa tidak nyaman jika kamu tidak berbicara omong kosong? Yu Luoxing berkata dengan sedih. Dia sekarang benar-benar berbeda dari saat Kincuan pertama kali bertemu dengannya. Dia bukan lagi wanita yang dingin dan menyendiri, setidaknya tidak di depan Kincuan. Alasan mengapa Kincuan berani menjadi begitu lancang sekarang adalah karena wanita ini sebenarnya tidak menolaknya dari lubuk hatinya. Bagaimanapun, dia telah melakukan hal-hal yang lebih buruk. Sekarang, dia hanya membicarakannya. Dengan kepribadiannya, dia sebenarnya tidak akan marah. Ayo pergi. Kincuan mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Yu Luoxing berjuang sedikit, lalu menyerah. Mereka bertiga menuju ke lokasi yang dirasakan Kincuan. Tuan Muda Changlan juga berada di Desolate Border City. Dapat dikatakan bahwa ini adalah takdir. Keluarga Yin Desolate Border City. Keluarga Yin adalah keluarga besar di Desolate Border City. Melalui informasi yang mereka kumpulkan, mereka mengetahui bahwa kepala keluarga adalah seorang wanita, dan usianya masih sangat muda. Dikatakan bahwa dia baru saja mengambil aliposisi kepala keluarga belum lama ini. Dikatakan bahwa alasan mengapa keluarga Yin dapat membangun pijakan di sini adalah karena satu orang. Pria yang disukai kepala keluarga Yin. Kincuan menduga bahwa pria ini adalah Tuan Muda Changlan. Tuan Muda Changlan dan seorang wanita mewah berjalan keluar. Ketika dia melihat Kincuan, Tuan Muda Changlan jelas tercengang, tapi dia berjalan dengan gembira. Keduanya saling berpelukan. Meskipun Tuan Muda Changlan dan Kincuan selalu menjadi musuh, mereka sekarang dianggap sebagai teman sejati. Keduanya jenius yang mengerikan dan saling memahami dengan sangat baik. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu baik-baik saja? Tuan Muda Changlan tersenyum. Tentu saja aku baik-baik saja karena aku di sini. Tuan Muda Changlan, sepertinya kamu bersenang-senang. Kincuan tersenyum pada Tuan Muda Changlan. Ayo, ayo, silakan masuk. Mari kita bicara di dalam. Mereka memperkenalkan satu sama lain di dalam. Wanita itu adalah Yin Yun, kepala keluarga dari keluarga Yin saat ini. Kincuan secara alami memperkenalkan Yu Luo Xing juga. Yin Yun tersenyum. Peri Yu Luo adalah orang terkenal di kota perbatasan desolate kita. Tuan Kin sangat beruntung. Oh benar, bagaimana Tuan Muda Kin menemukan saya? Tuan Muda Changlan sangat penasaran. Aku mencarimu. Bahkan jika kamu berada di ujung bumi, aku masih bisa menemukanmu. Kincuan tersenyum. Kamu secara khusus datang untuk menemukanku. Tuan Muda Changlan berkata dengan heran. Kamu tidak cantik, jadi mengapa aku secara khusus datang untuk menemukanmu? Aku kebetulan merasakan bahwa kamu ada di sini, jadi aku datang untuk menemukanmu dan menarikmu ke dalam grup. Kincuan tersenyum. Tuan Muda Changlan membeku. Peri Yu Luo ingin membangun kembali sekte bulu. Tuan Muda Changlan juga orang yang sangat cerdas. Dia segera tahu inti masalahnya. Ya, apakah kamu datang atau tidak? Kincuan tersenyum. Karena Anda, Tuan Muda Kin, telah berbicara, bagaimana mungkin saya tidak datang? Tuan Muda Changlan berkata dengan senyum pahit. Yin Yun menatap Tuan Muda Changlan dengan kepahitan tersembunyi dan kemudian menatap Kincuan. Huh, sungguh gagal. Aku bisa memberinya posisi sebagai kepala keluarga, tetapi dia tidak menginginkannya dan tidak ingin bergabung dengan keluarga Yin Ku. Tuan Kin masih yang terbaik. Tuan Muda Changlan dan aku sedang jatuh cinta. Kincuan tersenyum. Aku tidak suka laki-laki, kata Tuan Muda Changlan dengan tegas. Aku juga tidak suka laki-laki. Siapa bilang cinta sejati harus antara laki-laki dan perempuan? Pikiranmu sangat kotor. Kincuan tersenyum. Oke, aku tidak bisa mengalahkanmu. Oh benar, apakah kamu punya rencana untuk membangun kembali sekte bulu? Tuan Muda Changlan bertanya. Tidak, saya sedang menunggu Anda untuk mendapatkan ide. Anda memiliki pengalaman, kata Kincuan. Changlan memandang Kincuan dan berkata dengan senyum pahit. Kamu menyeretku ke sini untuk menjadi buruh. Bagaimana menurutmu? Oke, kita berdua akan mengambil dua wakil kepala sekte. Pena Tua Agung dan kepala sekte juga akan ada di sini. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk bermain-main dan menjungkir balikan alam abadi? Kincuan tersenyum. Tuan Muda Changlan sebenarnya memiliki kepercayaan yang tak terlukiskan pada Kincuan. Selama Kincuan mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Jadi sekarang, darahnya mendidih. Dia memandang Kincuan sambil tersenyum. Oke, selama kamu berada di sekte bulu, semuanya mungkin. Kalau begitu sudah beres. Kami tidak akan terbatas pada kota perbatasan desolate. Jadi, rekrutmen sekte bulu kami adalah tentang kualitas dan bukan kuantitas, kata Kincuan. Saya mengerti. Tuan Muda Changlan mengangguk. Yin Yun sangat ingin mengikuti Changlan. Dia sangat menyukai Changlan, tapi Changlan tidak menyukainya. Mereka hanya bisa dianggap sebagai teman baik. Changlan mengikuti Kincuan kembali ke sekte Yuluo. Ini adalah yayasan, markas sekte bulu, jadi mereka harus memulihkan kemakmuran masa lalu mereka. Jadi, mereka harus mengingat mantan murid sekte bulu. Juga, mereka harus mengikat beberapa ahli. Ini sangat sulit. Lagi pula, sekte bulu tidak memiliki apapun yang dapat menarik orang. Syukurlah, Moon M. Raching Palace telah rusak para oleh kelompok peri Yuluo, menyebabkan reputasi gerbang bulu melambung. Akibatnya, ketika berita tentang pembangunan kembali gerbang bulu menyebar dan mantan murid gerbang bulu dipanggil kembali, beberapa orang kembali. Pada saat yang sama, beberapa bisnis sekte bulu mulai diambil kembali. Berita Federsack secara alami merangsang Moon M. Raching Palace dan juga menarik orang-orang yang ingin menghancurkan Federsack. Mereka tidak bisa membiarkan sekte bulu tumbuh lebih kuat. Jadi, apa yang harus dilakukan Kincuan dan yang lainnya sekarang adalah menunggu dan melihat. Mereka harus melawan perubahan haluan yang indah dan dengan cepat meningkatkan sekte bulu. Sebenarnya ada banyak orang sekte bulu di luar, jadi hanya dalam beberapa hari, banyak orang kembali. Tidak sopan untuk tidak membalas. Ayo pergi ke Moon M. Raching Palace hari ini, kata Kincuan setelah memikirkannya. Moon M. Raching Palace sekarang adalah vaksi terbesar di Desolate Border City, atau setidaknya salah satu vaksi terbesar. Yu Luo King tertegun. Kita akan pergi ke Moon M. Raching Palace. Kincuan tersenyum. Ya, apakah ada yang salah? Changlan sangat tenang. Dia hanya tersenyum pada Kincuan dan Yu Luo King. 1629 Yu Luo Xing mempercayai Kincuan tanpa syarat. Namun, dia takut melukai Kincuan. Dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Setelah keputusan dibuat, ditetapkan untuk tiga hari kemudian. Kincuan meminta senjata dan baju besi mereka dan mengukir jimat untuk mereka. Proses ini bisa dikatakan mengejutkan, karena jimat ini pasti yang terbaik. Paling tidak, mereka belum pernah melihat jimat bermutu tinggi seperti itu sebelumnya. Selain itu, kecepatan ukiran Kincuan sangat cepat. Hampir setiap jimat selesai dalam sekali jalan. Kemampuan ini saja sudah cukup mengejutkan mereka. Yu Luo Xing memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Apa lagi yang diketahui orang ini? Posisi dewa formasi arai, formasi arai, keterampilan memasak, dan sekarang prasasti jimat. Tingkat kultifasinya sangat menakutkan. Terakhir, Kincuan mengukir jimat untuk Yu Luo Xing. Suanyuan Suan dan Changlan melihat ini dan pergi. Kincuan tersenyum. Yu Luo Xing memandang Kincuan tanpa daya. Dia merasa ada sesuatu yang terjadi antara dia dan Kincuan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia dicium olehnya. Kincuan sedang mengukir sitar untuk Yu Luo Xing. Kali ini, dia mengukir jimat petir. Itu adalah jimat yang bisa menyebabkan ledakan selama serangan. Kerusakan yang ditimbulkan akan berlipat ganda. Kemampuan badai petir ini tidak meledak setiap saat. Itu didasarkan pada probabilitas. Namun, kemungkinan jimat petir Kincuan sangat tinggi. Jimat petir ini secara khusus disiapkan untuk serangan suara. Jimat petir Kincuan memiliki probabilitas setidaknya 50%. Pada prinsipnya, itu akan meledak sekali setiap dua serangan terhadap target. Jika itu menyerang banyak target, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Harus diketahui bahwa penggandaan kekuatan ini tidak sama dengan penggandaan kekuatan. Penggandaan kekuatan dihitung berdasarkan kekuatan dasar seseorang. Misalnya, jika kekuatan serangan senjata digandakan dan jimat digandakan, maka itu dihitung berdasarkan kekuatannya sendiri, yang berjumlah dua kali lipat. Namun, kekuatan Thunderstorm Talisman didasarkan pada kerusakan akhir yang ditimbulkan. Jika itu diubah menjadi kekuatan dasar seseorang, itu akan menjadi berkali-kali lebih kuat. Ini juga betapa menakutkannya Thunderstorm Talisman. Kincuan bahkan membantunya menempat satu set Flowing Cloud Immortal Robes dan Flowing Wind Define Boots. Setelah mengukir jimat, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Yu Luwoking bertanya dengan rasa ingin tahu. Selain tidak punya anak, aku bisa melakukan yang lainnya. Kincuan tersenyum. Yu Luwoking memelototi Kincuan. Apakah kamu merasa tidak nyaman berbicara dengan baik? Aku suka melihatmu marah. Cantik sekali. Kincuan tertawa. Aku tidak mau bicara denganmu. Yu Ruwong menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berbalik untuk pergi. Kincuan melihat penampilannya saat ini dan tersenyum. Perubahannya menjadi lebih baik dan lebih baik, dan kehidupan di matanya semakin intens. Ini seperti bagaimana cahaya menghalau kegelapan, dan kegelapan menelan cahaya. Itu sebenarnya tidak sulit. Itu semua tergantung pada siapa yang memegang kendali. Apakah kamu tidak datang? Yu Luwong berhenti dan menoleh untuk melihat Kincuan. Kincuan tersenyum dan mengulurkan tangannya. Yu Luwong menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Dia berjalan kembali dan ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk memegang tangan Kincuan. Wajahnya memiliki semburat kemerahan saat dia menundukkan kepalanya dan berjalan perlahan. Tangannya lembut, indah, dan sejuk seperti batu giok. Tanpa sadar, dia menyukainya. Untuk kecantikan seperti dia, mungkin tidak ada satu dari sejuta orang yang tidak menyukainya. Jadi dalam situasi seperti itu, menyukai dan mencintainya sangatlah sederhana. Seperti yang dikatakan Kincuan, ketika Anda mencintai seseorang, terkadang Anda tidak keberatan memiliki alasan yang terdengar tinggi. Sayang, menurutmu apa hubungan kita sekarang? Kincuan tersenyum. Yu Luwong bergidik. Bisakah kamu tidak memanggilku begitu menjijikan? Kenapa kau tidak memanggilku sayang? Kincuan menatapnya. Tidak, kata Yu Luwong. Apakah begitu sulit bagimu untuk memenuhi permintaan kecilku? Kincuan bertanya. Nah, sudah cukup, kata Yu Luwong dengan kesal. Kincuan juga tahu bahwa cukup sudah. Lagi pula, tidak mudah bagi wanita cantik yang dingin seperti dia, peri yang dingin, wanita yang dingin menjadi seperti ini. Mungkin hanya dia yang berhak seperti ini. Dia tidak akan pernah bisa menemukan pria kedua yang berhak menjadi seperti ini. Sebenarnya, Kincuan tahu bahwa menempel padanya mungkin menjadi masalah. Itu bukan karena musuhnya, tapi karena dirinya sendiri. Kincuan tidak merasa nyaman. Seorang wanita seperti dia tidak memiliki pilar spiritual dalam hidupnya. Jadi, Kincuan telah membangun pilar spiritual untuknya. Itu tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Misalnya, menemukan cinta yang akan bertahan sampai mati, menemukan arah baru untuk dikejar, memperluas sekte Yu Luwong, atau menemukan orang kepercayaan dan sahabat. Akan lebih baik lagi jika ada hubungan keluarga. Jadi, Kincuan membantunya menemukannya. Saat ini, sepertinya ada banyak harapan. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan-jalan di gunung kosong di belakang sekte Yu Luwong. Lingkungannya indah, pemandangannya menyenangkan, dan dengan keindahannya, Kincuan dalam suasana hati yang baik. Dikatakan bahwa suasana hati itu menular, terutama di antara orang-orang yang memiliki hubungan baik. Jadi, Yu Luwong tanpa sadar santai. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika seorang pria akan memegang tangannya dan berjalan-jalan. Kincuan, dunia ini sangat aneh. Suara Yu Luwong sangat lembut. Apa yang salah? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Kami sebenarnya sangat asing satu sama lain, tapi kami juga terlihat sangat dekat. Aku percaya padamu. Kenapa? Suara Yu Luwong lembut dan lambat. Meskipun dingin, itu memiliki kelembutan yang hanya dimiliki olehnya. Sangat menyenangkan untuk didengar, dan itu membuat tulang belakang terasa sejuk. Dikatakan bahwa suara itu sangat penting. Terkadang, menyukai suara seseorang juga bisa membuat seseorang jatuh cinta pada orang tersebut. Karena kamu adalah ibu dari calon anakku, kata Kincuan. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku, kata Yu Luwong. Kincuan menggelengkan kepalanya, aku percaya pada takdir. Yu Luwong sedikit terkejut. Sebenarnya, salah satu hal tersulit untuk dijelaskan di dunia ini adalah takdir. Jika sesuatu tidak dapat dijelaskan, atau jika seseorang tidak dapat mengetahuinya, orang akan merasa bahwa itu adalah takdir. Pada hari ketiga, kelompok empat orang Kincuan menuju ke Istana Bulan. Beberapa hari ini, Istana Bulan memperhatikan pergerakan Sekte Yu Luwong. Jadi, ketika kelompok Kincuan pindah, mereka menerima kabar tersebut. Lagi pula, mereka berada di Desolate Border City dan tidak terlalu jauh. Terakhir kali, Istana Bulan mengalami kerugian besar, jadi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Sekarang mereka ada di sini, mereka harus berurusan dengan mereka. Tapi sekarang, mereka tidak percaya diri. Mereka mengerti peri Yu Luwong. Jika mereka tidak percaya diri, mereka tidak akan datang. Sekarang setelah mereka datang, itu berarti mereka memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan Istana Bulan. Jadi, Istana Bulan benar-benar panik sekarang. Seseorang harus tahu apa yang telah dilakukan Istana Bulan. Jika mereka memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan Istana Bulan, maka mereka pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Master Istana-Istana Bulan Mondar Mandir di Aula. Orang-orang di sekitarnya juga diam. 1630. Hanya beberapa anak. Apa yang bisa mereka lakukan? Seorang lelaki tua berkata dengan jijik. Penatua Wei, lebih baik aman daripada menyesal. Lalu beritahu saya, bagaimana beberapa ratus orang menghilang. Mungkin Federsack memiliki jebakan, atau mereka menggunakan beberapa trik kotor. Bagaimana jika pihak lain datang kali ini dan menggunakan cara tercela lagi? Baiklah, berhentilah bertengkar. Aku meminta kalian berdua datang ke sini untuk membahas tindakan balasan, bukan untuk bertengkar. Palace Lord dari Moon Embracing Palace berkata dengan tidak sabar. Tuan Istana, bahkan jika Istana Bulan bukan sarang harimau, tidak sembarang orang bisa masuk dan keluar dengan mudah. Seorang lelaki tua berkata dengan tenang. Elder He Mahir dalam formasi. Dengan kata-kata Elder He, kita tidak perlu terlalu khawatir. Seorang master formasi yang dekat dengan Elder He berkata, kita dapat secara langsung mencegah mereka memasuki Moon Embracing Palace, dan kemudian mengatur penyergapan di Moon Embracing Palace. Kita dapat mengatur berlapis-lapis penyergapan sebagai cadangan. Itu saran yang bagus. Aku setuju. Kita tidak punya banyak waktu. Sepertinya tidak ada cara yang lebih baik. Moon Palace Lord akhirnya mengangguk, oke, kalau begitu mari kita lakukan ini. Penatua He dan kalian semua, aktifkan formasi. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Kalian semua, atur penyergapan. Jika formasi istirahat, bunuh target bersama. Segera, Tuan Istana Bulan menyelesaikan pembagian kerja, tetapi dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Pada siang hari, rombongan empat orang kincuan tiba di Istana Bulan. Mereka bisa melihatnya dari jauh. Istana Bulan sangat tinggi, meskipun agak berlebihan untuk menyebutnya Bulan, itu sangat tinggi. Itu seperti sebuah istana di langit, bersinar di bawah sinar matahari. Kelompok empat orang kincuan melihat ke Istana Bulan. Mata Dewa Emas dapat melihat bahwa ada formasi cemerlang di sini. Formasi Deforming Beast. Kincuan merilis formation Deforming Beast. Kemudian kincuan mengaktifkan formasi lima elemen Buddha Suci. Dua belas posisi Dewa Bunga. Kincuan akan mulai menghancurkan formasi. Formasi di depan mereka adalah formasi jebakan, tapi itu berisi formasi pembunuhan. Untuk memecahkannya, seseorang harus masuk atau menghancurkannya dengan paksa. Untuk mematahkannya dengan paksa, seseorang harus bertarung beberapa kali dengan daya tahan formasi. Fitur terbesar dari formasi jebakan adalah daya tahannya. Untuk orang biasa, kemungkinan untuk menghancurkan aray secara paksa adalah nol. Kincuan berbeda. Kincuan memiliki mata ilahi emas, aray Deforming Beast, dan aray lima elemen Buddha Suci. Formasi Deforming Beast bisa memasuki formasi dan bekerja sama dengannya. Mata Dewa Emas bisa melihat kekurangan dalam formasi susunan. Pedang kemarahan Buddha dari susunan lima elemen Buddha Suci dapat mematahkan formasi susunan dengan paksa. Saat ini, Kincuan sedang bersiap. Cacat itu mudah ditemukan. Aray Deforming Beast sudah mulai menghancurkan kekurangannya. Unimmortal Realm Aray Deforming Beast masih sangat menakutkan, tetapi tidak cukup untuk mengandalkannya untuk waktu yang singkat. Namun, Formasi Deforming Beast akan mampu mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha jika menyerang dari titik merusak formasi. Selain itu, Kincuan hanya mendapatkan Aray Deforming Beast untuk bekerja sama dengannya, meningkatkan jumlah kekurangan secara maksimal. Metode sebenarnya untuk memecahkan susunan adalah dengan mengandalkan pedang kemarahan Buddha. Bayangan besar yang patah dan pedang Buddha besar bangkit perlahan. Pada saat itu, secemerlang matahari di langit saat turun menuju formasi lawan. Pedang itu besar dan berat, seolah seberat gunung. Boom-boom. Seolah-olah sebuah gunung telah runtuh dan langsung menabrak formasi. Suntikannya goyah. Dan, sepertinya ada sedikit kekurangan. Pada saat ini, Kincuan melonjak ke langit, menyelesaikan sembilan langkah menentang langit dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan Grid Yin Yang Hands Heaven Covering Divine Dragon Cell. Itu menabrak susunan yang sudah diambang kehancuran. The Grid Yin Yang Hands Heaven Covering Divine Dragon Cell berisi pedang ilahi dan naga ilahi yang jatuh. Pukulan ini seperti sedotan yang mematahkan punggung unta. Itu langsung runtuh. Array menghilang dan orang-orang dari Moon Embracing Palace muncul. Orang-orang ini berdiri dalam posisi yang aneh. Jika Kincuan pergi untuk menghancurkan formasi susunan, maka dia akan dikelilingi oleh mereka. Hilangnya susunan itu mengejutkan orang-orang dari Moon Embracing Palace. Sebenarnya, mereka tidak menyangka formasi Array akan runtuh. Bahkan jika itu terjadi, itu tidak mungkin terjadi begitu cepat. Itu membuat mereka lengah. Yang terpenting, susunannya telah rusak, tetapi dia tampaknya tidak berada dalam pengepungan mereka. Elder Hebe reaksi paling cepat. Ekspresinya berubah drastis saat dia dengan cepat membuka formasi Array. Dia memasuki kondisi pertempurannya. Melemahkan. Tanpa ragu, Kincuan segera menggunakan kemampuan melemahnya. Kekuatan abadi mata dewa, kemarahan mata dewa, pagoda tujuh lantai Zen Yao Sian. Mengaum. Beberapa binatang iblis dipanggil oleh Kincuan. Great Earth Swamp dan Great Earth Graffiti dari Great Earth Golden Dragon BRBR keduanya digunakan. 10.000 Li Beku. Dunia S Ekstrim. 5 Elemen Segel Buddha Ilahi, Buddha Ilahi Api Es. Buddha Ilahi Api Es yang besar jatuh dari langit seperti gunung besar. Orang-orang dari Moon Embracing Palace sudah pulih dari keterkejutan mereka. Mereka menyerang Ice Flame Divine Buddha di langit. Gemuruh. Buddha Ilahi wajah merah yang hancur berubah menjadi aura biru sedingin es. Dingin yang menusuk tulang menyebabkan orang-orang dari Moon Embracing Palace menggigil. Dentang-dentang. Saat ini, Yu Luoxing telah mengeluarkan sitarnya. Dia mengenakan jubah awan mengalir putih tua. Dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Segel Vermillion Bert Merah terbang keluar. Dengan lambayan tangannya, 4 segel burung Vermillion terbang keluar. Yu Luoxing melambaikan tangannya lagi, dan 4 segel burung Vermillion lainnya terbang keluar. Gemuruh. Ledakan. Selain itu, 6 segel burung Vermillion meledak. Hanya 2 yang tidak. Kerusakan besar langsung menewaskan 6 orang dan 2 luka berat. Pada saat ini, Yu Luoxing secara alami sangat kuat. Setelah digosok oleh jimat petir Kincuan dan Kincuan, dia langsung membunuh beberapa orang dan melukai 2 orang. Serangan pembukaan ini mengejutkan semua orang dari Moon Embracing Palace. Bunuh. Keluar semua. Kalau tidak, semua orang akan mati hari ini. Master Istana merangkul bulan meraung dengan mata merah. Dia memimpin serangan menuju Kincuan dan Yu Luoxing. Darah menghujani, dan darah mengalir seperti sungai. Kombinasi dari pelemahan kelompok Kincuan benar-benar terlalu menakutkan. Ditambah dengan buff Kincuan, jarak antara kedua belah pihak melebar. Terutama dalam hal kecepatan, perbedaannya sedikit terlalu besar. Bayi naga dan harta karun hanyalah penuai kehidupan. Begitu perbedaan kecepatan terlalu besar, harta karun dan bayi naga seperti setan yang bisa langsung membunuh target mereka. Laut darah. Kereta sungai darah. Penyu air mistik. Pertempuran itu seperti badai yang mengamuk. Sejak awal, pihak Kincuan langsung memanfaatkan kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Mereka langsung mengalahkan target mereka ke titik di mana mereka tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Master Istana merangkul bulan sekarang benar-benar panik. Orang-orang terus-menerus menghilang dari lautan darah di sekitarnya. Saat ini, dia tidak tahu siapa yang harus dibunuh terlebih dahulu. Mereka berempat tampak sangat menakutkan. Dia bergegas menuju Kincuan. Kincuan tidak mau kalah. Dia juga bergegas. Tapi saat ini, senyum gila dan sinis muncul di wajah Master Istana merangkul bulan. Jantung Kincuan berdetak kencang. Dari sudut matanya, dia melihat seorang ahli dari Moon M. Bracing Palace. Dia sepertinya memegang garis saat dia dengan dingin tersenyum padanya.